Intro Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rujhanul Ulum membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-105 tahun 2019 di Desa Padanaan Kecamatan Pasre, Kabupaten Subedang, selasa 9 Juli 2019 Tema kegiatan TMMD ke-105 yakni bersama TNI Membangun Desa untuk Menyejahterakan Rakyat Lokasi pelaksanaan upacara kegiatan berada di lapang sepak bola, jengjing, desa padanaan yang merupakan salah satu sasaran dari TMMD Pada kegiatan pembukaan itu pun ada penyerahan bantuan secara simbolis dari bazna, sumedang, rutilahu penyerahan alat bantu bagi para penyandang cacat dan penanaman pohon Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rujhanul Ulum mengapresiasi kegiatan TMMD karena telah mampu membuka daerah yang terisolir Selain itu program TMMD pun sejalan dengan program dari pemerintah Jawa Barat Gerbang Desa Kegiatan kali ini sangat positif Di samping dibutuhkan oleh masyarakat karena ini bukan meningkatkan jalan tapi membuat jalan Yang dulunya jalan setapak jadi jalan besar Yang dulunya tidak ada jembatan ada jembatan Sejalan dengan program provinsi Jawa Barat Gerbang Desa Yaitu membangun daerah-daerah khususnya perbatasan antar desa, antar kota dan antar kabupaten Jenis jalan dan juga mempersatukan kekuatan antara rakyat dan TNI Menunggal itu disini Kalau dulu menunggal mungkin mengusir penjajah, melawan pemberontak Sekarang menunggal antara TNI dan rakyat dalam membangun, dalam mengisi kemerdekaan ini Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Teddy Mulyono mengatakan TNI bersama warga akan mengerjakan pembangunan jalan sepanjang 1200 meter Dengan lebat 2,5 meter di Rabat Beton Jalan tersebut nantinya akan menghubungkan tiga desa Yakni Desa Padanaan di Kecamatan Pase dan Desa Pada Asi Serta Bebakan Asem di Kecamatan Conggeang Jadi kegiatan TMMD pada tahun ini, 2019 Yang lokasinya di Jawa Barat ada 4 kabupaten Salah satunya di Kabupaten Sumedang Itu kegiatan TMMD yang ke-105 Hanya saja mungkin tahun ini digabungkan dengan Dakti TNI KB Kesehatan Terpadu Jadi tentu saja kegiatan ini cukup besar manfaatnya Terutama bagi masyarakat Kabupaten Sumedang Khususnya mungkin Desa Padanaan Yang mana dengan kegiatan TMMD ini Ada akses jalan yang sebelumnya hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 Sementara sekarang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 Dan dapat menghubungkan dua kecamatan Tentunya ini salah satu bagian dari program pusat yang dilarutkan di daerah Dalam rangka pemberdayaan Termasuk juga pembukaan akses infrastruktur ke desaan Panjang berapa kilo? Secara keseluruhan panjang itu 1,6 kilo Yang dikerjakan oleh kegiatan TNI Manungga Membangun Desa Itu 1,2 kilometer Hanya di dalamnya ada pembuatan jembatan Tiga buah jembatan Dan satu jembatan sudah dilaksanakan oleh desa Nah ini yang memang menjadi Biaya yang cukup besar Manakala Tidak dilakukan oleh TMMD ini Sehingga masyarakat berbonong-bonong Partisipasi bergotong-royong Mendukung kegiatan program ini Sehingga Alhamdulillah Pada hari ini Kegiatan TMMD dimulai Selama 30 hari ke depan Dan nanti ditutup tanggal 8 Agustus Mudah-mudahan ini bisa selesai Atau mau berobat kemana gitu Misalnya harus ditandu Tapi untuk saat ini Mungkin sudah tidak lagi Alhamdulillah Bisa dilewati Jalan apa itu namanya? Sepanjang Jalan Jingjing Sepanjang Jalan Jingjing Itu berapa lama kalau misalkan mereka menandu? Kalau menandu diperkirakan sekitar 1 jam lebih 1 jam lebih Dari mana? Daerah mana kemana? Dari daerah Jalan Jingjing ke Kenyalindung Kenyalindung 1 jam lagi ditandu? 1 jam lebih Emang dulunya jalannya gimana tuh? Setapak Jalan setapak? Setapak Oh sekarang bisa dilewati kendaraan? Bisa Tim Liputan Sembunda Online melaporkan